selamat datang di channel ini berikut ini update mengenai hasil pertandingan hari ke-1 babak 32 besar hongkong open 2023 hongkong open 2023 hsbc world tour super 500 sebelum dilanjut sobat sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya berikut hasil pertandingan hari ke-1 babak 32 besar hongkong open 2023 hari selasa tanggal 12 september tahun 2023 di sektor ganda putra fajar avian dan rian ardianto dari Indonesia menang 2 gym langsung 21 14 dan 21 18 atas ganda putra China Taipei sui ching heng dan yehong wei skor 2-0 fajar avian dan rian ardianto dari Indonesia melaju ke babak 16 besar di sektor ganda putri mayu Matsumoto dan wakana nagahara dari Jepang menang 2 gym langsung 21 14 dan 21 13 atau Vivian Ho dan Lin Chieusin dari Malaysia skor 2-0 mayu Matsumoto dan wakana nagahara dari Jepang melangkah ke babak 16 besar selanjutnya ganda putra Malaysia lau hang yei dan ngeng cong kalah rabar gim 21 8 16 21 dan 12 21 oleh ganda putra China Taipei fang chi li dan fang jen li skor 1-2 fang chi li dan fang jen li dari China Taipei melangkah ke babak 16 besar ganda putri Thailand jongkofan kitip harakul dan rawinda prajong jai menang 2 gym langsung 21 17 dan 21 14 atas gabriela dan stefani stufa dari bulgaria skor 2-0 jongkofan kitip harakul dan rawinda prajong jai dari Thailand melangkah ke babak 16 besar yang terima kasih 101 Liu Seng Su dan Tan Ning, kalah rubber game, 21-10, 15-21 dan 14-21, oleh ganda putri Jepang, Nami Matsuyama Dachi Harusida. Skor 1-2, Nami Matsuyama Dachi Harusida dari Jepang, melangkah ke babak 16 besar. Selanjutnya, Li Yijing dan Lau Sumin dari China, kalah rubber game, 21-18, 22-24 dan 22-24, oleh ganda putri Denmark, Maiken Fruegat dan Sarah T. Gesen. Skor 1-2, Maiken Fruegat dan Sarah T. Gesen dari Denmark, melangkah ke babak 16 besar. Pasangan Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Rambitan dari Indonesia, menang 2 game langsung, 21-11 dan 21-16, atas ganda Jepang, Ayato Endo dan Yuta Takei. Skor 2-0, Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Rambitan dari Indonesia, melaju ke babak 16 besar. Kemudian, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin dari Indonesia, menang 2 game langsung, 21-13 dan 21-10, atas ganda putra China Taipei, Chang Kou Chi dan Paul Liwei. Skor 2-0, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin dari Indonesia, melaju ke babak 16 besar. Di sektor ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, kalah 2 game langsung, 19-21 dan 19-21, oleh rekan senegaranya, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Ramadanti. Skor 0-2, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Ramadanti, melaju ke babak 16 besar. Kemudian, pasangan Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana dari Indonesia, menang rubber game, 15-21, 21-11 dan 21-12, atas wakil China Taipei, Lu Ching Yao dan Yang Pohan. Skor 2-1, Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana dari Indonesia, melaju ke babak 16 besar. Selanjutnya, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan dari Indonesia, menang rubber game, 15-21, 21-16 dan 21-16, atas ganda putra Malaysia, Junaidi Arief dan Roy King Yap. Skor 2-1, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan dari Indonesia, melaju ke babak 16 besar. Dengan hasil di hari ini, maka 6 wakil Indonesia, lolos ke babak 16 besar Hong Kong Open 2023. Demikian update mengenai hasil pertandingan babak 32 besar, Hong Kong Open 2023, di hari ke-1, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!